Guys, kalian pernah mikir gini gak sih? Aku pengen main game Roblox yang kayak ada unsur-unsur mobilnya gitu Tapi kira-kira game apa ya? Aku bakal kasih tau kalian game yang bernama Driving Empire Dan ya, mungkin kalian bakal berpikiran Ah, ini orang pasti boongan, gamenya pasti gak seru, pasti ini sponsor doang Jadi ya, aku cuma nge-review game yang enak dimainin Dan setiap kali kalian main ini game tuh, feelingnya tuh jadi enak dan lebih happy gitu guys Dan ya, aku ya berharap aku bisa dapet sponsor dari game-game yang ada di Roblox yang bakal aku review gitu Tapi ya, sampe sekarang masih belum ada, tapi semoga aja ada lah ya nanti Dan kalian juga bakalan dapet serunya juga Tapi ya, aku yakin pasti kalian pengen gitu lah main game Roblox yang ada unsur-unsur mobilnya Terus yang modelnya keren juga, gak cuman kayak abal-abal yang kayak model mobilnya biasa doang Dan jujur aja guys, game ini tuh cocok buat kalian yang suka kayak mobil-mobil gitu Dan ya guys, sebelum lanjut, boleh lah ya pencet like, subscribe, dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Biarkan gak ketinggalan update terbaru game yang seru sekarang buat dimainin Oh ya guys, by the way, welcome to my series review game part 2 Dan ya guys, di game ini tuh bukan cuman tentang kayak mobil doang Tapi kalian bisa kayak nge-modif mobil, bisa balapan, bisa kayak ke kafe-kafe Dan ada event kayak gini guys, contohnya hujan, bisa terang, bisa malam Jadi ya seru banget gitu ini game Dan jangan lupa juga, setiap bulan mereka update ada tempat-tempat baru yang seru Dan ya pokoknya buat main game ini tuh worth it banget Kalian mau spend berapa jam main endgame, pasti worth it Karena disini banyak mobil yang kalian bisa beli Ini bahkan jumlahnya ratusan guys Mobil yang kalian bisa beli, kalian bahkan bisa ngumpulin buat semua mobil, bisa Disini juga update terbarunya adalah kalian bisa gaca Bayangin guys, setiap bulan mereka update yang keren-keren banget Dan jujur ya, pertama kali aku main game ini tuh wah langsung ketagihan Aku langsung main berjam-jam, kayak bisa sampai 5 jam ke atas Dan jangan lupa juga modifanya Kalian bisa upgrade mesin kalian Kalian bisa ganti ban, kalian bisa tambah hinos Kalian bisa juga upgrade remnya tuh makin kenceng gitu, makin bagus Dan bahkan kalian bisa warnain di dalam mobilnya nih Nah kan kalian liat kan berubah kan warnanya Nah kan jadi warna hijau, jadi warna biru, jadi warna putih Keren banget deh pokoknya di game Dan peleknya pun kalian bisa ganti-ganti nih Nah kan ganti, keren banget guys asli Dan yang paling gilanya lagi adalah Yang aku kasih tau ke kalian, itu baru seperempat dari game ini Lah bang, kok bisa baru seperempat sih? Kayaknya tadi abang udah ngejelasin banyak deh Karena gedung-gedung tinggi ini Pemandangan yang sangat indah ini Karena grafik shadow yang bagus Dan jalannya bagus Dan view-nya bagus guys Dan disini kalian bisa liat rumah yang mewah ini Atau cafe ini ya Tapi ya guys ya, jujur aja Dari semua game balapan Kalau kataku ini favoritku Karena kalau kataku disini lengkap Gak cuman bahas tentang mobil doang Mereka nambahin banyak banget Kayak rumah yang bagus Pemandangan yang bagus Shadow, grafik yang bagus Semuanya tuh bagus deh Dan di game ini Update-an terbarunya adalah Kalian bisa beli rumah Oh my god Liat nih disini kan bisa beli rumah Gila banget gak sih? Kalian pernah liat gak sih? Game selain Driving Empire tuh Yang ada tempat nyantai kayak gini Mungkin ada beberapa Tapi sayangnya gak sebagus ini guys Dan yang paling gilanya lagi adalah Aku belum selesai guys Muterin map ini Yang tadi kalian liat tuh Baru kayak baru apa ya Setengahnya paling Apa bisa dibilang seperempat ya guys? Karena tadi aku masih muterin pusat kota Dan disini masih ada jalan lagi Disana ada jalan Disana ada jalan Dan disana juga ada jalan Banyak banget jalannya Di game ini kan bukan malah balapan Bukan malah nge-review mobil Tapi malah nyantai guys Gila banget Di game ini tuh bener-bener campur Kalian bisa nyantai kan Bisa balapan sama orang random kan Bisa nge-review mobil kan Bisa modif mobil kalian Dan bisa bikin mobil kan Sekeren mungkin deh Dan disini asnya masih lumayan banyak guys Tempat yang belum aku kasih tau ke kalian Belum ku explore Kayak tempat racingnya nih Masih ada berapa nih Yang belum ku explore Satu, dua, tiga, empat Terus dealershipnya Yang belum aku explore Ada dua Sama nih berhutnya Udah lah ya semuanya Dan yang aku review nih Masih setengah Atau bisa dibilang seperempat Karena di game ini tuh Masih banyak lagi Dan setiap bulan Mereka tuh update Kerennya itu guys Game sebagus ini Setiap bulan update itu The best Dan aku kasih tau kalian lagi Video ini gak disponsorin Sama siapapun Sama game ini Aku cuman nge-review Game-nya doang Dan ini game dari segimanapun Keren banget Keren banget 10x10 deh Dari grafik Dari shadow Dari mobil Dari tempat nyantainya Bagus banget Aku suka banget Jadi ya overall 10x10 semuanya bagus Aku suka banget guys Beneran Dan yaudah guys ya Thank you for watching EWSNJ Jangan lupa kasih like Subscribe dan share Ke temen-temen kalian Dan kalau kalian gak mau Ketinggalan video kayak gini lagi Review-review game kayak gini Jangan lupa nyalain tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Video review game kayak gini lagi guys Thank you guys yang udah nonton sampai akhir Aku ya seneng banget Kalau kalian nonton sampai akhir Karena ini bikin video kayak gini tuh Udah pasti susah Oh iya guys By the way Aku sering nge-live Sore jam 3.30 sore Atau jam 7.30 malam Setelah isya See you guys in the next video Bye-bye